Halo YouTube, ini adalah Galaxy J2 Pro 2018, smartphone dari Samsung yang terbolong masih baru dan dibanderol di harga 1,8 jutaan. Tapi sebelum kita olah dapat apa aja dengan smartphone ini, saya ingatin lagi untuk klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman, juga ke mantan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Samsung J2 Pro, langsung aja kita, jadi kita dapat apa aja? Seperti biasanya, kita dapat user guide-nya, panduan singkat. Ini baterai, kita dapat baterai. Ini earphone-nya, kabel data dan charger Samsung. Dan kita langsung aja ke unitnya. Mantap. Tuh, keren banget. Sumpah. Sebelum kita nyalain, kita lihat dari detailnya dulu. Jadi, Samsung ini dia punya body yang juga tidak terlalu tebal. Desain yang seperti saya bilang, dia mirip banget sama Samsung Galaxy S4 menurut saya sih ya. Tapi, dia beda di belakang. Dia sudah pakai tekstur doff, jadi biar nggak licin pada waktu dipeken. Jadi, seperti ini. Dia tombol power ada di sebelah kanan, seperti biasanya gadget Samsung ya. handphone Samsung. Ada di sebelah kanan sini. Kemudian. Ya, tombol power up down, itu ada di bagian kiri. Oke. Dia masih menggunakan USB yang lama ya, 2.0 ya. Speaker ada di sebelah, eh di belakang. Oke. Sekarang, kita nyalakan dulu. Kita buka, kita pasang baterai. Kita masukkan. Kita pasang. Oke. kemudian kita nyalakan Samsung j2 Pro cukup lama bootingnya ya jadi ini adalah Samsung j2 Pro yang menggunakan layar Super AMOLED tapi yang kelihatan banget disini adalah bahwa bezelnya ini kerasa tebel ya jadi nggak tipis untuk Samsung j2 Pro ini sudah menggunakan layar 5 inch tapi dia masih menggunakan resolusi HD jadi ya kurang gimana gitu untuk Samsung j2 Pro ini kita cuman dapat satu setengah giga saja untuk RAM nya ya meskipun ini lancar untuk saya pakai browsing tapi nggak tahu lagi deh kalau misalkan ini sudah penuh dengan aplikasi untuk detail kamera dan spesifikasinya yuk kita capcus untuk geser ke ruangan sebelah di urusan kamera sendiri j2 Pro ini kerasa nanggung ya karena si Samsung cuma ngasih 8 Megapixel untuk kamera belakang dan 5 Megapixel itu di kamera depan ya menurut saya bakal ketinggalan sama handphone yang harganya sama di 1,8 juta yang sudah ngasih sampai 13 Megapixel di kamera belakangnya ya meskipun menurut saya untuk ini performen low light nya lumayan lah ya ya meskipun tidak terlalu detail Samsung juga pelit fitur untuk urusan kameranya untuk spesifikasi lengkap berikut sampel fotonya kamu bisa lihat di akhir video ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati